Selamat pagi semuanya Pagi Jadi hari ini Saya Hanta disini Saya pagi ini dikirimi satu surat Dari teman saya Yang ada di luar negeri Jadi kita coba Kita sama-sama ya Bukan sepertinya Ini yang kirim cowok Ayo Tonton kecewa Saya taruh disini dulu Oke Saya baca ya Dari Sirewu Sailor Namanya Mirip ya Dia pake Inggris disini ya Apa-apa ini Miss Dia baca pake Inggris Hi Nathan How are you? Are you okay there? Dia nanya ini kabar Oh ya I'm really happy Because in another life There's snow Ada salju katanya It's really cold like here And it's fun Boro disini ada salju Ini kalimat tanya ini I hope you in Indonesia Can also see the snow Boro-boro ada snow ya Dan ini Ini ada kalimat yang menurut saya Kayak nyitir kayaknya ya It's really cold Katanya disana sangat dingin Di sini Boro-boro dingin ya Teman-teman yang ada panas Oleh karena itu Di sini Saya akan membahas Bentar Dimana X nya Kayak boleh dibantu Nah Oleh karena itu Di sini saya akan membahas Yang namanya Perubahan iklim Dan yang namanya aja Perubahan iklim Yaitu artinya Iklim yang berubah Nah Kira-kira Sekarang ini Sudah panas dong sih Belum lah ya Masih pagi Masih ya Mungkin nanti jam 12 Atau jam 1 Mungkin bakal panas Dan yang merasakan panas Bukan hanya saya Tetapi Coba dengan saya Nah Di sini saya ada Salah satu Anggota keluarga saya Yang bernama Boleh di play langsung Oke Selamat pagi adek Pagi Kebetulan nih Tadi isi bunga tau gak adek Tidak Oke Kalau gitu Boleh kakak tanya-tanya Boleh boleh Oke Sebelumnya Namanya siapa deh Umurnya berapa Sama sekolahnya Dimana Nama saya Rita Umur saya Sebelas dan saya Sekolah di Jaya Yusirasa Tasik Malaya Oke Siap Jadi Karena udah nyantai ya Tadi ya Siap nyantai Oke Karena nyantai disini kakak mau nanya Empat pertanyaan seputaran tentang Perubahan iklim Boleh Boleh Siap siap Oke Kita mulai ya Pertanyaan pertama Menurut adek nih Iklim di Tasik Malaya itu stabil atau gak sih? Tidak Kenapa gak stabil? Karena Banyaknya polusi udara jadi kotor Hmm Berarti polusi udara yang kotor ya? Ya Oke Kalau gitu Buktinya apa? Kan aku sering magnetan ya Jadi aku tuh Siang-siang hari itu Kayak terasa Panas banget gitu Oh Berarti Suhunya ya Berubah menjadi lebih panas ya? Ya Hmm Kalau gitu Gimana nih solusi adek Supaya Iklim di Tasik ini menjadi kembali stabil Atau setidaknya Meminimalisirlah? Solusi penempat saya Kita harus mengurangi penggunaan kendaraan Seperti Saya tuh Kan sering ke Indah Barat dan jadar gitu Nah Kita tuh jangan Makin motor gitu Jangan makan kendaraan Lagian saya tidak bisa naik motor sih Jadi saya Sambil mengurangi penggunaan kendaraan Oh Jadi kalau ke tempat yang deket gitu Kita harus Kalian diri bensin gitu ya? Oke Jadi teman-teman Oke siap Jadi kesimpulannya teman-teman Yang seperti yang dikatakan adek ini Memang terbukti ya Iklim di Tasik ini sudah tidak stabil Atau bisa jadi Malah makin tambah rusak Kalau kita nggak Memperbaiki keadaan ini Jadi Seperti yang dikatakan adek ini Ini tadi Solusinya itu Ada Ya itu salah satunya Mengurangi penggunaan Kendaraan berasap ya Jadi kalau ke tempat deket itu Mending jalan kaki Kalau nggak naik sepeda aja Oke Gitu aja deh Sekian dari saya Terima kasih Ya Sampai sama Oke Nah Berikut video tadi itu Berarti bahwa terbukti ya Bukan hanya saya aja yang ngomong panas Tapi adik saya juga ngomong panas Dan ini itu terjadi Karena Kebanyakan masyarakat di Tasik Malaya itu Masih kurang peduli Dengan adanya Norma-norma di masyarakat Contohnya Norma kesusiraan Yaitu yang Kurang peduli Terhadap sesama Dan juga Norma hukum Yang ada pada Pasal 28H Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Untuk isinya Boleh dibaca Dan pasal tersebut ini Termasuk Dengan Sikap perhubungan Martabat manusia Karena Kalau kita Mengerakkan Pasal yang tadi ini Yang pasal 28H Ayat 1 Kita itu Seperti mencintai Pada alam Oke Nah Saya juga bukan hanya Menanya kepada adik saya Tetapi Saya juga sudah mengumpulkan 25 orang Yang sudah saya survei Dan disini Apakah terlihat? Terlihat Nah disini Dari 100% orang Dari 25 orang Mengisi survei saya Mengatakan bahwa Iklim di Tasikmalaya Mengalami perubahan Jadi semuanya setuju Bahwa iklim di Tasikmalaya Berubah Ini buktinya Warnanya biru semua Dan 92% Mengatakan iklim di Tasikmalaya ini Berubah semakin buruk Atau Bisa dikatakan Suhu di Tasikmalaya Meningkat Jadi lebih panas Sehingga Banyak orang Berasumsi Bahwa Tasikmalaya ini Total gawah Di masa depan Soalnya Bisa mengalami Yang namanya Global warming Dan untuk buktinya Ini saya sudah mencatat buktinya Dari tanggal 21 April Sampai 2 Mei Itu rata-rata Suhunya Yaitu 31,6 derajat celcius Dengan Suhu yang berada di tengah Yaitu 31,5 derajat celcius Oke Mulai di next Dan bagi kalian yang belum paham Gimana cara Menghitung rata-rata Lalu media Dan juga modus Simpelnya Gini aja Kalau rata-rata ya Anggap aja Berapa rata-rata pacar kalian Nah Misalnya Jumlah pacar Dibagi Banyak pacar Nah Jadi bisa Nanti di Angkanya berapa Nanti tinggal dibagi Banyak pacar Ya Contohnya harus kayak gitu Biar gampang paham Nah Ya Nah Terus juga Ada median Yaitu Nilai tengah Simpelnya Gini aja Kalian tinggal urutin Dari yang terkecil sampai terbesar Tinggal dipotong Tengah-tengahnya Dapat angka berapa Nah Kalau disini saya dapatnya 2 Karena genap Nah Gimana kalau genap Kalau genap Simpel Tinggal ditambah lagi Lalu dibagi 2 Dan hasilnya 31,5 Dajat celsius Dan Untuk modusnya Modus itu simpelnya Yang paling sering muncul Jadi Pacar kalian yang paling Yang paling sering Ada berapa Nah Kalau disini Muncul nih Angka 31 Banyak banget 31 Sampai 6 kali Berarti Modusnya adalah 31 31 Dajat celsius Boleh di next Nah Ini juga ada diagramnya Yaitu Perubahan yang dialami Oleh masyarakat Ada yang mengatakan Pangas 13 orang Ada yang mengatakan Hujan tidak berhenti Berapa orang? Nah 3 orang Dan juga ada yang iklim Tidak terprediksi Ada 6 orang Dan juga cuaca menjadi teratur 3 orang Kalau ini semua dijumlah 25 orang Berarti benar ya Nah Berhubungan tentang perubahan iklim Kalau perubahan iklim berubah Pasti ada yang terjadi di ekosistemnya Nah Kalau kalian belum tahu ekosistem apa Ekosistem itu adalah Interaksi antara makhluk hidup Dengan lingkungannya Oke Beli di next Nah Ini dia yang saya maksud Ini Sudah jelas ya Gambarnya sudah pasti Polusi udara Seperti yang adik saya bilang juga tadi Polusi udara yang kotor Nah Ini ada beberapa contoh Yang pertama Misalnya Kendaraan yang Wah ini Mobil siapa ini Kayak gini Lalu juga Ada publik yang ngeluarin asap Tapi disini asapnya putih nih temen-temen Biasa yang kita sering lihat warnanya hitam kan Jadi itu bakal semakin parah juga Dan yang paling simple adalah Rokok Siapa sih yang disini seumur hidup Tidak pernah ngirup asap rokok Atau mungkin disini ada yang sering rokok Nah Ternyata ini juga bukan Rokok itu bukan Hanya membahayakan untuk paru-paru kita Tetapi juga membahayakan untuk Berkelajutan di bumi kita Nah disini ada teorinya nih Asap yang naik ke stratosfer Atau lapisan terzon Menyebabkan Ozon yang di atas menjadi bolong Atau hilang Jadi kalau ozon bolong Sinan matanya itu jadi gampang Bakar masuk Dan sukunya itu Bisa sangat lebih panas Dan kalau udah bolong Meng-meng-meng-eng-eng-generasinya itu 40 tahun sekali Bayangin Lama sekali Oke Nah Ini saya ada sedikit gambaran Kalau kondisi bumi Tanpa adanya Lapisan stratosfer Atau lapisan ozon Satu hal yang bisa saya banggakan Dari gambar saya Yaitu Hal laring mataharinya aja Sisanya Saya seratkan ke pawisku dan buru-buru Ya jadi disini ceritanya Kondisi bumi ya Dengan lapisan ozon Yang sudah tidak terlindungi Membuat manusia menjadi kepanasan Ini contohnya Ceritanya tanah bersang ya Kayak apa Terus juga ada hewan yang meninggal Juga ada Kurangnya makan Atau minum Susah soalnya Nyari makan dan minum Dan juga ada tanaman yang layu Jadi Ada solusi yang sangat besar Supaya bisa menghilangkan Atau bisa meminimalisir perubahan iklim yang terjadi di Tasi Malaya ini Contohnya itu bisa mengaplikasikan rumah dengan tenaga panel surya Ya saya tahu ini cuma miniatur Jadi saya harap semoga ketika saya sudah sukses Saya bisa bangun rumah dengan tenaga panel surya Ya Ya Nah Untuk bagaimana membuat rumah iklim yang terjadi Solar panel Kita coba di sini Untuk Bersambung 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 Hi semua Hari ini saya Saya Nekan Saya ingin menjahkan Bersambung 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 your materials and tools, and next, cut cardboard into cubes without the top lid. Make a shape like a solar panel with blue origami paper. Cover your house with a styrofoam, and you can also add some detailed construction. And this is my final result, sorry if the look is very bad. That's all for me, thank you. So yeah, on 30 April, I made a solar panel house with minimal materials like styrofoam, cardboard box, and the other. So yeah, I success to make it. Next. Thanks. Nah, lanjut ke bahasa sehari-hari ya. Dari tadi kan saya membuat, ya, nah memang sih bahannya simple, kardus, diolong, tapi alat-alatnya itu yang lumayan memakan biaya. Jadi di sini saya ada empat barang yang saya beli, yaitu tata, bunting, lem, kertas tipah, dan harganya bisa dilihat. Dan ini bukti pembeliannya. Nah, kalau dari tadi aku mau cek, terus kalian masih gak peduli, kayak ah panas mah panas, weh baik lah, kayak AC di rumah. Nah, kalau kayak gitu, saya ada satu cerita yang mungkin bisa memotivasi, cerpen maksudnya, yang mungkin bisa memotivasi supaya kalian tuh senang. Nah, di sini judulnya Reiner Sang Paklawar. Jadi, isi ceritanya itu ada seorang anak laki-laki bernama Reiner, yang lahir di kota Tasik Malaya. Yang kota tersebut itu banyak banget masalah iklimnya. Dan Reiner siap menolong semua orang yang ada di kota tersebut. Ingin tahu gimana cara Reiner menolongnya? Apakah menggunakan kekuatan Iron Man? Superman? Spiderman? Makanya, nanti baca sama Pau Wisdom. Oke, next. Oke, akhir kalimat saya ambil dari Kitab Masmur 8 ayat 6-7. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti alam, dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan korna. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Nah, ini tuh maksudnya kita itu sudah diberikan kebebasan oleh Tuhan di dunia ini. Mau ngangin padinya juga boleh, mau merusak juga boleh. Nah, oleh karena itu kita diberikan kewajiban oleh Tuhan. Supaya tetap melestarikan dan menjaga alam kita. Oke, next. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih, Nathan. Nah, saya sebenarnya ingin berbicara dengan Anda dalam bahasa Inggris. Apakah itu oke? Mungkin. Mungkin. Oke. Jadi, Anda sebenarnya mendapatkan mail dari temanmu, kan? Ya. Tidak. 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 Terima kasih. Bagaimana Anda siasat? Saya ingin tanya bagaimana Anda siasat. Tidak. adi itu. Bagi kami, kami mendapat bahasa Happy. Soalan jika Anda senang hati. Oke. Kembali lagi ke bahasa Indonesia. Tiada gift. S installations atau----. Bagi presentasi dengan apa? Misalkan, silahkan. Baik. Saya ingin bertanya kepada anda, teks yang anda lakukan, bolehkah anda beritahu saya? Miniatur. 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 Baiklah. Bagaimana fungsi miniatur anda? Mungkin dalam masa depan, jika saya ingin menjadi seorang sukses, mungkin saya bisa membangun rumah dengan sistem solar panel. Oh, I see. Beritahu saya, bagaimana fungsi miniatur anda? Mungkin saya bisa mengajari anak-anak saya tentang sistem. Bagaimana tentang sistem? Bagaimana sistem? Sistem seperti, panggilan solar, mengaporkan panggilan. Dan ada pembatasan, pembatasan untuk energi elektrik. Oh, nice. Oke, terima kasih. Terima kasih, Miniatur. Terima kasih, Sarah, untuk pertanyaan. Adakah guru-guru yang ingin berkata dengan Pak Wiesel? Terima kasih. Oke, untuk Natan sebelumnya, terima kasih. Ada dua hal yang akan saya menarik. Yang pertama itu, saya tertarik pembedaannya kamu dengan yang lain. Itu adalah, kalau tadi di matematikanya sebenarnya unik. Yang lain kan tentang wawancara juga ada sebagainya. Tapi kamu tertarik ini tentang, apa ya, ikat kerjaan kepanasan di kota Tasik Malaya. Bagi saya itu selama hari pertama ke-2, kita baru sekarang. Ujul pembedanya di situ. Dari kemarin kan, belakang, 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 tapi hari ini, ya itu yang bagi saya, itu jelih, kejelian, kecerdasan seorang Natan, untuk apa ya, membedakan antara Natan dengan, yang harus diapresiasi. Untuk, apa namanya, kita pengen ya, lebih ke teknik, lebih ke teknik ya. Lebih ke teknik, masalahnya ada di awal paragraf, pertama, lalu, dari sekian lembari, berapa lembari? 6 ya. Nah, dari 6 lembari, ternyata tidak satu pun ada jeloknya. Tidak ada jeloknya. Salah satu ciri dari, tempat kan seperti itu, ada sesuatu yang membedakan, jadi, alurnya itu, menjadi sangat menarik, atau membedakan, biar orang tidak, tidak jendul. Maka ada, ada beberapa, mungkin ada beberapa narasi yang harus, ah ini bagusnya ini, menaraskan video-dialog kan ini, jadi, kayaknya ceritanya, kayaknya ceritanya, kayaknya ceritanya, terus, yang lain, saya kira, sudah baik, sudah bagus, konten, cukup mewakili, makanya, kamu mampu untuk, bagaimana, tema yang kamu pilih itu, kamu masukkan ke dalam, bahwa cerita itu, Dari segi yang lain, kemampuan kamu berbicara, persentase dan kiri-kirinya, sudah tidak terlalu, ya. Terima kasih. Terima kasih, apapakah ada yang ingin memberi pertanyaan lagi, dan terima kasih, terima kasih, bagus ya, yang paling dekat, cinta-cinta itu apa? Cinta-cinta. Cinta-cinta? Cinta-cinta? Pengen sukses aja sih Pak. Simple. Simple ya, sukses global, yang global, selalu pun, semua juga ingin sukses, Nah sukses disini kan Sekarang ada dunia maya Dunia nyata Nah sekarang akan Lebih ke arah mana Mungkin yang nyata-nyata Dalam artian begini Maya dan nyata Sekarang kan di maya itu Sekarang sudah banyak di aplikasi Di sistem Tidak banyak ngomong Tapi sedang bergerak Nah tapi yang nyata mungkin Sama satu nyata-nyata Jual beli dengan langsung Lebih kemana nyata Mungkin yang public speaking Nah baik itu Mudah-mudahan Dengan kalian tangan ini Public speaking oke Tetapi Sistem juga harus jalan Harus jalan Kemudian yang ketiga Biasanya orang yang Aiknya tinggi Orang yang cerdas Orang yang pintar Itu padahal terlalu tinggi Lupa dengan yang Terlalu bawah Mereka itu Pakar ini berharap Mereka akan Jauh panjang Tapi harus Step by step Siapa saya Bagaimana besok Artinya zaman terlalu Jauh dulu Yang sekeras nantan Kebanyak sampai hari itu Nantan itu Jauh Nah karena ini dengan hasil karya Juga kan Apa namanya Panelsurya Panelsurya itu Tidak bisa diciptakan langsung Tidak bisa langsung Dini paki sekarang Beda dengan misalnya Yang anak hanya membuat Khusus penelai Langsung jahit Sekarang bisa bikin Nah itu kemudian Kemudian air juga Nah itu gampang Nah seperti itu Artinya Nantan Boleh Kita mencoba Artinya Baik Ya Kedepat Tapi Minimal Ada langkah Sampai ketemu Terima kasih Sukses selalu Nantan Terima kasih Selamat untuk Anak-anak yang datang Boleh memperkenalkan Terima kasih Selamat pagi semuanya Sebelum saya lanjutkan Ketanggapan Tadi kalau buruk Ada Nanya-nanya gitu ya Sekarang saya mau tanya Siapa yang masih ingat Perang Padri itu dari tahun 8 sampai tahun 8 Ada yang ingat Perang Padri Dari tahun 8 sampai tahun 8 Nah Anak susu-susu Jini ya Padahal itu kita pelajari Zaman dulu kan Bener gak? Dijujikan Bener gak? Ini yang saya salut Sama pembelajaran Zaman sekarang Kenapa saya tadi tanya Seperti itu Zaman dulu Hanya menghafal Bener gak? Hanya menghafal Lalu dijawab Pertanyaan di soal-soal Nah ada pembelajaran Seperti sekarang ini Sekarang saya mau Apresiasi buat 4 anak Tadi luar biasa semuanya Langsung Dan semua Saya lihat Leo Tadi ya Saya tahu Leo Dari kecilnya Yang pendiam Tidak bisa ngomong Kalau ditanya Kadang jawab Kadang enggak Tapi tadi luar biasa Dia berprosesnya Fokusnya ke proses Pembelajarannya Tepuk tangan Buat Biosudarso Tapi saya tanya Apakah sekolah Dari melakukan Seperti ini Jawabannya tidak Jadi Beruntung Para orang tua Yang anak-anaknya Sekolah Biosudarso Punya pembelajaran Seperti ini Jadi jawabannya dulu Apa? Coba jawabannya dulu Perang patri Diapalin Perang polong Diapalin Sekarang ditanya Lupa semua Bener gak? Tapi mudah-mudahan Dengan Mekanisme Pembelajaran saat ini Anak-anak mempunyai bekal Buat pekerjaan Nanti ke depannya Ini otomatis Ini dari MC Bukan dana kerjaan Luar biasa ini Minimal Nanti kalau susah Dari kerjaan Bisa ng-MC di kawinan Bisa ng-MC di keluarganan Itu lumayan Bisa hidup Bener gak? Kita sekolah itu Kalau apa sih? Buat tepat gelar Cuma yang menjelungi Dia buat Cari bunyi Puji Tuhan Dari segala Ini Sudah on the track Bisa langsung Aplikatif Anggungan Sampai disiapkan Di depan Itu dengan tetap Kesopanan Disambul Luar biasa lah pokoknya Gujo Dan kepotannya Bahwa semuanya Dibuang beri-buru Semuanya Bukan cuma ngangkat Tapi semuanya Luar biasa Saya melihat Perkembangan dari Leo Luar biasa Mungkin anaknya Saya juga gak tau Mungkin yang tadi Gak dibantu Sama sekali Bener lah kok Ya Tapi bisa kayak gitu Aduh enggak kok Eh itu kebesaran Gak cuman tau Parah-parahnya Dari kapan Sampai kapan Ya Tepu tangan buat semuanya Bujo Semuanya berhenti Terima kasih Terima kasih Natan Dan papanya Natan Sudah berikatan Bapak Semoga Natan Selalu diberikan Apresiasi Sebenarnya Jumlah pacarnya Jumlah pacarnya Oke Siapa yang Siapa ya Baik Kalau begitu Pada hari ini Di sesi pertama Sudah selesai Semua telah Mempresentasikan Hasilnya dengan baik Maka dari itu Oke Kita langsung saja Tutup dengan buka Terima kasih Selamat pagi Bapak yang bagi Puji dan syukur Kami aturkan Kepada ini Harap kau Kami pada pagi hari ini Dapat melaksanakan Ujian sekolah Dan basis kinerja Hari ketiga Sesi pertama Dan dapat Perjalanan yang terbaik Ya Bapak Sekarang kami akan pulang Ke rumah Masih-masih Kiranya kau Berikati kami Selama perjalanan Selama Sampai Sampai Berikan presentasi Dengan penuh Hikmat Dan rahmat Berkata Terima kasih Bapak Doa ini Kami satukan Dengan doa Yang diajarkan Yesus Kepada kita Bapak kami Yang ada di sungguh Di belakang Tenang Kamu Datanglah Kerajaanmu Jadi doa Kedamu Di atas Bumi Seperti Di dalam Surya Berdoa Kami Di setiap Pada hari ini Dan Penyelang Kesalahan kami Seperti Kami Perumah Punya Kesalahan Kedamu Dan janganlah Berserat Kami Dalam Pencobaan Tentang Bebas Kami Dari Jangan Dari Bapak Dan Kami Dari Kami Dari Dari